Pemirsa Komisi 2 DPRD Kota Jambi melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Jambi. Kunjungan ini dilakukan guna membahas mengenai permasalahan listrik dan PDAM yang ada di Kota Jambi. Dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 2 DPRD Kota Jambi, Junedi Singarimbun, bersama dengan anggota Komisi 2 DPRD Kota Jambi lainnya, melaksanakan kegiatan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Jambi pada hari Rabu 4 Januari 2023. Hal ini bertempat di kantor DPRD Provinsi Jambi. Kegiatan kunjungan kerja ini guna membahas mengenai permasalahan listrik dan juga PDAM yang ada di Kota Jambi. Dalam kunjungan kerja tersebut, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, menyambut langsung kedatangan Komisi 2 DPRD Kota Jambi ini. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Jambi, Junedi Singarimbun, menyampaikan bahwa agar DPRD Provinsi Jambi dapat membantu PDAM dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat dengan cepat lagi. Sementara untuk permasalahan PLN terkait kapasitas trafo yang overload saat ini. Masalah permasalahan yang khususnya di Komisi 2, masalah pemerintah mayang, juga masalah PLN, juga masalah tadi masalah UMKM. Tentunya kita minta ke pimpinan DPRD Provinsi Jambi, dan juga Komisi 2 tadi untuk bisa membantu PDAM, perunda-perunda Tirta Mayang, untuk bagaimana supaya bisa melayani masyarakat dengan cepat. Sehingga memang dana-dana yang dibutuhkan, yang dibutuhkan dari perunda-perunda Tirta Mayang, bisa dikuncurkan tadi masalah poster juga, masalah poster juga masalah tipa. Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Perwanto, menyampaikan bahwa usulan tersebut akan dicermati terlebih dahulu dan akan dibantu oleh pemerintah Provinsi Jambi ke depannya. Bicara terkait masalah-masalah kota, ada dua yang besar, tadi masalah listrik dan masalah PDAM. Ini akan kita cermati secara bersama, dan regulasinya akan kita pelajari, mudah-mudahan nanti pemerintah Provinsi bisa bantu terkait PDAM Tirta Mayang, karena dia perunda. Nah, makanya celah hukumnya nanti kita cari. Apakah bisa Pemprov ke sana? Secara ini kan nggak bisa, Pemprov harus dibah ke kota Jambi. Yang kedua, tadi bicara tentang sinergitas pembangunan. Yang bagaimana nanti program-program pemerintah Provinsi, mungkin pokir-pokir Dewan dikoordinasikan dengan teman-teman Dewan di kota Jambi. Sehingga nanti program itu, kalau memang anggaranya kurang, kota bisa menambah anggaran itu, sehingga memang tepat guna dan bisa dirajakan langsung oleh masyarakat.